Halo, selamat datang di vlog yang kedua. Kali ini kita akan membahas tema seputar kesehatan dari sudut pandang medis atau kedokteran. Untuk tema kali ini, yang akan kita bahas adalah penyakit jantung koroner. Sebelumnya kenapa sih kita bahas penyakit jantung koroner? Secara statistiknya, penyakit jantung koroner ini di tahun 2008, 17,3 juta itu menjadi penyebab kematian warga negara Indonesia. Dan 3 juta di antaranya itu berusia di bawah 60 tahun. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini nggak selamanya menyerang orang yang tua aja. Tua aja. Tua? Tapi yang muda pun udah mulai nih, kena. Dan kalau kita lihat lagi secara lebih rinci untuk di Telkom, di tahun 2016, penyakit jantung koroner itu menjadi penyebab terbesar kematian pegawai maupun pensiunan Telkom. Dan masuk dalam fokus 6 penyakit di Telkom, di nomor urut ke 2. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas secara menyeluruh, secara detail, mengenai penyakit jantung koroner bersama narasumber, yaitu dokter Reyna Wenasis dan dokter Katerina. Kalau gitu, kita langsung datang ke dokternya yuk. Selamat pagi dokter. 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 Alhamdulillah. Jadi dok, gini, kita pengen sharing, bukan sharing sih, maksudnya nanya-nanya tentang penyakit jantung koroner. Dokter dokter. Boleh dijelasin nggak dok, tentang penyakit jantung koroner itu apa sih sebenarnya? Jantung koroner, kami harus tahu dulu jantung itu, bukan jantung hati. Jantung itu adalah organ dari tubuh kita. Dia letaknya di tengah dada kita, di dalam rongga dada kita ini terlindung. Kemudian dia punya fungsi yang utama yaitu mengalirkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Jantung sendiri, dia itu mendapat perdarahan nutrisi dan oksigennya itu dari pembulu-pembulu jantung yang namanya koroner. Oh gitu. Jadi jantung punya tugas penting ya, intinya untuk tubuh kita. Makanya yang disebut penyakit jantung koroner itu adalah kondisi di mana pembulu koroner tadi itu terdapat sumbatan. Bisa berbentuk plak yang sumbernya dari lemak atau kolesterol atau deposit dari kalsium yang menyebabkan pembulu darah itu menyempit. Dia mengeras dan menyempit sehingga suplai tadi antara oksigen nutrisi ke jaringan, ke seluruh tubuh juga pasti akan berkurang. Nah itu disebut penyakit jantung koroner. Karena dia menyumbat pembulu darah koroner itu tadi ya. Nah kalau untuk penyakit jantung koroner, saya juga sering dengar tentang serangan jantung. Itu hal yang sama nggak dok? Sebenarnya itu adalah satu proses. Pada saat pembulu darah itu sudah tertutup oleh lap atau deposit kalsium tertutup seluruhnya, maka sel yang ujung ini tidak mendapatkan darah. Maka dia tidak bisa melakukan fungsinya. Yang itu tadi menyebabkan serangan jantung. Jadi ada tidak bergejala hingga bergejala. Bergejala jantung koroner itu kita mulai dari misalnya, kok kita ngerasa cepat capek ya akhir-akhir ini? Terus kok kayaknya badan kok kayaknya nggak enak? Sering sakit-sakit badan? Kemudian lemas. Lemas aja tiap hal itu rasanya lemah aja. Terus kadang-kadang kita suka ngerasa kok nafasnya jadi pendek ya? Ya, ya. Dan kemudian itu mungkin ada satu gejala lagi, tapi ini harus apakah gejala itu datangnya dari infeksi atau bukan. Adalah kalau kita sudah batuk dan pilok agak lama, mungkin kita harus cek apakah itu memang dari jantung. Setelah proses penyumbatan itu sudah terjadi dan menutupi seluruh dinding pembulu darah, maka itulah tadi yang Ami tanya serangan jantung itu terjadi. Jadi itu gejalanya berbeda. Gejalanya biasanya rasa nyeri di dada, kemudian rasa tertekan, dan kadang merambat hingga rahang atas, hingga bahu, lengan atas, lengan bawah, sampai ke jari. Dan itu biasanya disertai dengan berkeringat. Dan detak jantung yang cukup cepat, meskipun kita istirahat, dia nggak hilang, tidak meredah. Padahal kita nggak lagi aktivitas apapun. Iya, dan karena kita merasakan itu kan, otomatis orang akan menjadi panik. Nah, itu dia. Cuma seorang kan berkeringat banyak, seperti orang mau pingsan. Itu saat serangan jantung, berarti. Jadi kalau misalnya serangan jantung itu tanda bahwa kita nantinya jatuh ke dalam keadaan kritis. Itu keadaan kritis harus segera dikembalikan fungsi jantungnya. Kalau nggak, ya bisa menyebabkan kematian. Itu yang sering terjadi pada orang serangan jantung. Jadi yang pertama kali dilakukan untuk orang-orang yang misalnya, wah, kayaknya nih tadi tanda-tanda serangan jantungnya udah ketemu nih. Oh yaudah, berarti pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Atur nafas, tarik nafas yang dalam, keluarkan. Kan banyak sekali kondisi-kondisi, kadang serangan jantung itu datang pada saat kita sendiri. Memangnya itu? Sendiri dalam kondisi memang kita sudah tahu kita punya penyakit koroner, misalnya dari MCU, misalnya, oh kolesterolnya memang tinggi, rasionya memang tinggi. Kemudian dari EKG misalnya. Tapi kemarin nggak ada gejala. Wah, sekarang nggak ada gejala ya? Atau kita nggak tahu nih, kita punya riwayat jantung koroner. Jadi pada saat serangan itu terjadi, maka pertama jangan panik. Kedua, apabila itu terjadi sendirian, tarik nafas yang dalam, dan kemudian coba batuk. Batuk, gitu. Ya, itu kan dia memeras jantung soalnya. Dia merangsang rongga dada untuk bergerak. Menekan. Untuk menekan jantung secara alami. Jadi lakukan itu sampai ketemu orang untuk minta tolong. Sampai ketemu. Kalau nggak ada orang yang menolong? Kalau nggak ada orang itu makanya yang, makanya kadang ini adalah situasi yang sulit ya. Makanya saya selalu bilang, ada baiknya kita tahu rumah sakit terdekat, dan emergensinya berapa. Karena kalau kita punya jantung koroner, kita sudah sedikit waspada. Kita punya obat-obat seperti pengencer darah, aspirin, klopidogrel, yang bisa dimakan pada saat serangan. Jadi pada saat kita sudah tahu, biasanya kita punya obat itu. Yang harus kita lakukan adalah hentikan dulu aktivitas. Duduk, berbaring. Atau berbaring. Kalau punya oksigen, pasang oksigen. Biasanya cukup 4 liter per menit lah. Dan kemudian kunyah obat pengencer darah. Aspirin, klopidogrel, itu dikunyah, dimakan. Dan kemudian segera ke rumah sakit. Atau telepon tadi. Atau telepon ke emergensi. Tapi kalau bisa, ada keluarga. Silahkan telepon emergensi. Atau diantar langsung ke rumah sakit. Jadi kita barusan aja dapet tips dari dokter-dokter mengenai penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalnya nih nanti, hal yang utama yang perlu kita siapkan itu adalah untuk mencatat nomor emergensi dari rumah sakit yang ada di sekitar lingkungan kita yang terdekat. Jadi kalau misalnya nanti kenapa-napa, kita bisa menghubungi rumah sakit itu. Dan kalau nih misalnya kita tiba-tiba mendapat serangan jantung, ya tadi sendiri, yang tadi yang perlu diingat adalah jangan panik. Kemudian tarik nafas. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Dan lakukan gerakan batuk yang kuat. Tarik nafas dalam secara kuat, lalu keluarkan dengan bentuk batuk. Nah itu adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Salah satu lah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan jika kita mendapatkan serangan jantung. Kalau gitu dok, kita sambil jalan lagi gimana? Biar lebih, biar gerak, dan sehat. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi kan udah dibahas tentang kalau misalnya seseorang terkena serangan jantung. Kalau nih misalnya saya ketemu orang yang kena serangan jantung. Saya harus ngapain? Pertama, jangan panik juga. Jangan panik. Pertama, jangan panik juga. Kedua, langsung baringkan penderita tersebut terlentang. Di tempat yang aman ya, cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman, terlentangkan penderita. Dan kemudian bagian leher diangkat seperti ini. Di posisi dan di posisikan. Di posisi, di posisi, di posisi. Itu, dan kemudian segera apabila misalnya kita lagi sendirian, cari orang lain untuk kita minta tolong. Teriak-teriak aja, teriak. Tolong, tolong, tolong hubungi rumah sakit. Tolong cari orang bantu. Ini ada orang yang kena serangan jantung, tidak sadar. Itu harus kita kasih tahu. Kita minta tolong sama orang, itu adalah yang memberdua. Karena nggak mungkin kita melakukannya sendiri. Yang ketiga, apabila yang lagi nyari pertolongan itu belum hadir, yang kita harus lakukan adalah lakukan pijat jantung. Pijat jantung? Pijat jantung. Jadi, kita lakukan itu sesering mungkin hingga bantuan datang. Begitu. Jadi, itu adalah sebenarnya basic skill yang kita harus punya, orang umum harus punya. Jadi, kita lakukan itu apabila nadi sama nafas nggak ada. Jadi, cek dulu ya. Jadi, intinya pada saat kita ketemu mereka, baringkan di posisi yang datar, terus naikkan dagu ke atas, lalu kita cek dulu nadinya. Cek nadinya. Sama dengerin nafasnya ada nggak? Kan di hidung ya. Lalu lakukan pijat jantung. Pijat jantung tadi, sampai ketemu bantuan datang. Jadi, intinya tetap bantuan dari rumah sakit atau emergensi terdekat itu nomor satu. Baiklah. Kalau gitu, yang terakhir untuk tips. Supaya tidak terkena jantung, apa dok? Kayaknya tips yang lebih penting. Seseorang terkena jantung koroner itu kan kita punya yang namanya faktor resiko ya. Faktor resiko itu yang harus kita kendalikan supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit jantung koroner. Apa saja sih faktor resiko itu? Satu, tekanan darah. Tekanan darah. Usahakan kita kontrol lah secara teratur tensi kita ya. Mending nggak sebulan sekali kita cek tensi kita. Normal kan 120, 80, 130, 80. Kalau tiba-tiba ada lonjakan, berarti kita harus kelola tekanan darah itu. Kedua, apalagi? Kolesterol, lemak. Tadi kan saya udah bilang ya. Yang utama adalah lemak. Berarti kita harus kendalikan asupan makanan kita. Jangan sampai terlalu banyak tinggi lemak. Bukan berarti nggak boleh ya. Kita harus kembali ke pola makanan yang sehat dan seimbang ya, Doren. Dia harus menjaga pola makannya. Iya, pola makanan. Lalu apalagi, Doren? Jadi, faktor resiko itu adalah tadi kolesterol kan yang membuat sumbatan tadi di pembunuh. Si kolesterol ini memang memang dia lemak. Tapi sumber utama terbanyak dari makanan pola makanan orang Indonesia adalah karbohidrat yaitu nasi putih. Begitu. Jadi, dari cara mengolah udah pasti yang gorengan jangan terlalu banyak ya, dok ya. Dan kemudian perbanyak makanan yang banyak serat, sayur, buah, protein, pengolahannya tadi. Mungkin yang paling banyak mempengaruhi kolesterol adalah cara pengolahan ya, dok? Ya, bisa. Sebenarnya begitu. kayak misalnya sebenarnya seberapa banyak sih asupan sayur yang harus kita makan itu minimal sebenarnya 400 mg sehari sayur dan buah. Jadi, itu harus terpenuhi begitu dalam satu hari makanan kita. Terutama untuk yang udah punya riwayat penyakit. Iya. itu yang memang harus dilaksanakan dari dia, dok ya. Terus yang paling penting juga obesitas tuh. Sekarang orang banyak obesitas ya. Obesitas itu kan berat badannya terlalu berlebih. Karena apa? Asupannya yang terlalu berlebih tetapi tidak ada pembakaran. Jadi, olahraga juga sangat penting di sini. Selain tadi membatasi artinya makan. Sebenarnya bukan membatasi ya, tapi mengatur lah. Menjaga dari jumlah jenis yang kita makan ya seperti itu. Supaya betul-betul sehat dan seimbang. Di samping tadi ya olahraga dan kita gak boleh terlalu banyak stres ya. Oh mikir yang terlalu negatif ya. Berpikirlah positif dengan pola hidup sehat itu. Insya Allah kita bisa mencegah terjadinya penyakit jantung. Sebenarnya selain itu kadang pegawai atau yang sibuk sekali bilang saya gak punya waktu. Nah itu banyak alas menenggai gitu. Saya gak punya waktu dok untuk pola hidup. Tapi setidaknya kita bisa melakukan pola aktivitas yang lebih aktif. Kalau bisa jalan ke ruang sebelah untuk ketemu untuk ngobrol masalah kerjaan lebih jalan. Daripada walaupun bisa disempetin. Disempetin misalnya habis makan siang kita jalanlah sebentar 30 menit dilakukan. Jadi bergerak aktiflah untuk mengakali ketidakpunyaan waktu untuk berolahraga. Jadi intinya kalau disimpulkan dari tips supaya kita terhindar dari penyakit jantung koronair itu yang pertama adalah coba kenali tekanan darah kita yang kira itu beresiko atau tidak. Lalu yang berikutnya jaga pola makan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan dibarengi juga sama pola aktivitas yaitu kebugaran wahraganya kita kayak gimana? Kendalikan berat badan. Terakhir juga. Kendalikan berat badan. Jangan sampai kita berlebih berat badannya dan bergerak. Aktif bergerak. Itu intinya? Aktif. Ya, intinya. Kan jantung itu tadi fungsinya sangat-sangat penting sehingga kita harus betul-betul merawat jantung itu dengan baik bila kita ingin tetap hidup sehat terhindar dari jantung koronair. Oke, baik. Itu tips yang barusan dikasih oleh dokter sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Amin. Senang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua materi mengenai penyakit jantung koronair biar yang lain juga lebih tahu bahwa penyakit jantung koronair itu apa sih apa saja yang bisa kita lakukan terhadap pasien penderita itu dan tips-tips yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit itu. Itu yang terpenting karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Yuk. Bye-bye. Demikian vlog kali ini kita sudah membahas secara tuntas mengenai penyakit jantung koronair bersama dua narasumber Dr. Catherine dan Dr. Rena. Semoga informasi yang tadi dikasih oleh dua narasumber itu bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Dima kasih jantung koronair dima kasih jantung koronair